Selamat ketemu lagi bersama saya, Pelantung Almonium. Pada pagi hari ini, aktivitas pada pemasangan pintu almonium untuk pemasangan di padurenan Sipinong. Ini untuk pemasangan pintu kayu kita ganti pemakaian memakai pintu almonium. Dan ini untuk pintu almonium yang sudah disiapkan. Untuk pengukuran, ini sudah diukur sebelumnya. Dan kita bongkar dulu untuk pintu kayu. Dan kusen ini sudah memakai kusen almonium. Ini untuk proses pemasangan, bongkar pasang. Pintu kayu ganti pintu almonium. Ini tinggal nyantolin saja ini untuk pintunya sudah di setel. Untuk engsel. Di perkuat mana, bongkar? Iya, boleh. Oh iya, kasih itu ya, skrup. Ini karena kusen. Sudah pada nyoblok ini untuk silenan. Kita tambahkan untuk skrup ke tembok untuk lebih memperkuat. Kita bongkar dulu untuk stop run. Karena pemasangan untuk skrup di dalam stop run. Dan ini untuk tukangnya, ini emas ompeak. Untuk pemasangannya yang sudah profesional. Silakan untuk yang membutuhkan jasa pemasangan atau pembuatan ini bisa menghubungi sayap lengkung almonium. Nanti tukang bisa memakai emas ompeak. Ini untuk facebooknya juga emas ompeak. Ini untuk wilayah Bogor, Cibinong, Depok dan sekitar. Ini sudah kita tambahkan skrup ke tembok. Tebal 4 cm tadi kayu ya. Ya, karena tebal kayu sebelumnya 4 cm untuk stop run. 4 cm lebih dan untuk pintu almonium. Tebal bahan pintunya 3,5 cm. Maka stop run kita bongkar. Kita majukan sesuai dengan ukuran pintu almonium. Ini untuk stop run kita majukan sesuai dengan ukuran pintu almonium. Untuk pintu almonium 3,5 cm kita paskan saja kira-kira 4 cm. Ini sudah terpasangan karet, ini pemasangannya 4 cm. Dari bibir kusen bagian dalam. Diukur biar lebih akurat untuk pemasangan stop run. Dan ini untuk sudah sesuai posisi untuk stop run bagian pemasangan engsel dari pintu. Untuk stop run kita ubah semua. Ini untuk mengepaskan dari pintu almonium. Yang sebelumnya pintu kanju tebalnya 4 cm. Dan ini untuk pemasangan pintu. Ini bagian bawah kita ganjel kira-kira 1 cm. Dan ini untuk pemasangan ganjelan pada bagian bawah pintu. Untuk pemakaian skrup ini kita memakai skrup FAB 8 x 1 cm. Kita skrup satu-satu terlebih dahulu untuk atas dan bagian bawah. Nanti bisa kita coba. Kita coba tutup. Pas mantap. Tukang profesional mas pompeak. Ini yang membutuhkan jasa pembuatan dan pemasangan. Bisa menghubungi sayap lengkung almonium untuk melihat nomor WA yang tertera pada kolom deskripsi. Deskripsi channel dan juga pada kolom deskripsi judul video ini untuk melihat nomor WA. Langsung saja menghubungi. Kami siap melayani pemasangan, pembuatan, dan jasa lainnya. Seperti pada pembuatan-pembuatan dari berbahan aluminium. Seperti gerobak, kitchen set, jendela, pintu, dan lain-lain yang berkaitan dengan aluminium. Ini selanjutnya kita skrup. Semuanya untuk pemasangan skrup karena lubang sudah dipastikan masuk. Karena belum disilin, maka pintu sedikit turun. Untuk stoteran yang tadi belum kita ubah, kita majukan dengan ukuran dari pintu aluminium. Dan untuk dudukan lubang kunci juga berubah. Nanti kita bisa Ropah sesuai dengan kunci pada pintu. Nanti bisa kita setel. Masih proses pada merubah stopper. Nanti kita bisa lihat untuk setelan yang sudah jadi. Tinggal kita setel dan kita silen untuk bagian daun pintunya yang memakai sepandel. Ini untuk sepandel berbahan aluminium bahan sepandel double. Dan untuk ukuran frame pada daun pintu memakai bahan 8 cm. Ini untuk frame nya untuk kode 5705. dan untuk memperkuat kita pasang palangan pada bagian tengah. Ini untuk pemasangan frame atau spandel. dan ini untuk pemasangan di rumahnya Bapak Iki di Pabuarang. Pemasangan di lantai 2 untuk pintu kamar. Dan demikian untuk proses pemasangan pintu untuk bongkar pasang. Pemasangan pintu kayu dan diganti dengan pintu aluminium. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu lagi pada pemasangan-pemasangan dari bahan aluminium selanjutnya.